Memang sampai dengan Januari 2020 terlalu early untuk kita bisa melihat bahwa kinerjanya ini akan mencerminkan bahwa kinerja sepanjang tahun 2020 karena baru berjalan satu bulan. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan indeksnya, di indeks harga obligasi selama satu bulan ini kurang lebih naik hampir 3%. Begitu pula juga dengan reksadana pendapatan tetap yang mengikuti indeks harga obligasinya memang naiknya kurang lebih berkisar antara 3%. Nah sedangkan kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan, indeks harga saham gabungan sendiri sampai dengan hari ini year to date masih mengalami penurunan lebih dari 5%. Jadi ini kita juga bisa melihat bahwa reksadana saham sampai dengan Januari 2020 memang masih mengalami penurunan dengan kurang lebih penurunan yang sama dengan indeksnya. Nah kalau kita lihat apakah sentimen ini juga terjadi di reksadana yang lain, kalau kita lihat reksadana pasar uang relatifly memang lebih stable karena underlyingnya adalah deposito dan juga instrumen obligasi di bawah satu tahun. Kalau Anda melihat apakah bisa dikatakan dari apa yang terjadi di awal tahun ini reksadana saham akan terus mengalami tekanan? Iya, kita masih belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena tahun 2020 sendiri kami melihat prospek untuk pasar saham sebenarnya masih bagus. Hanya apa yang terjadi di awal tahun 2020 dengan adanya wabah dari coronavirus dan juga beberapa sentimen dari domestik seperti beberapa lembaga keuangan yang sedang bermasalah, ini mungkin menjadikan sentimen di pasar saham kita itu menjadi kurang lebih negatif. Nah kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 kami melihat sebenarnya prospek untuk pasar saham masih cukup positif terutama harusnya di semester kedua tahun 2020. Di mana kita harapkan bahwa di semester kedua 2020 ini baik kebijakan dari moneter yang masih cukup akomodatif, begitu pula juga dengan adanya kebijakan fiskal dari adanya RUU dari omnibus law yang harusnya diharapkan akan mulai taking into effect di tahun 2020. baik itu dari sisi reformasi dari tenaga kerja maupun juga dari reformasi perpajakan yang bisa mengundang dari sisi investor asing masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat prospek pasar saham masih terlalu dini untuk melihat bahwa sentimen negatif di awal bulan atau di awal tahun 2020 ini akan menjadikan negatif sepanjang tahun di tahun 2020. Jadi Anda cukup optimistis untuk second half akan ada perbaikan dengan sentimen-sentimen yang tadi sudah diungkapkan? Betul. Jadi saya pikir dengan beberapa adanya sentimen-sentimen positif yang nantinya akan keluar terutama di semester kedua 2020, ini akan membuat prospek untuk pasar saham maupun reksadana saham akan lebih baik. Ditambah lagi juga dengan kalau kita melihat valuasinya. Jadi kalau kita lihat valuasi sekarang di indeks harga saham gabungan, itu price to book value dari indeks harga saham gabungan ini sekarang berada di 1,9 kali. Kalau kita tarik ke belakang sampai dengan 5-10 tahun, ini kita berada di minus standar, minus 2 standar deviation. Yang biasanya kalau sudah minus 2 standar deviation, ini biasanya harusnya sudah mulai dilihat oleh investor sebagai valuasinya sudah cukup murah kalau kita tarik ke belakang. Begitu pula juga dengan kalau kita lihat secara valuasi dari PI ratio-nya, sekarang ini diperdagangkan kurang lebih di kisaran 14 kali. 6-14 kali ini kurang lebih dari sisi 10 tahun terakhir kita berada di minus 1 standar deviation. Artinya kalau dilihat dari sisi valuasi pun sudah cukup menarik bagi investor untuk masuk ke pasar saham pada saat yang sekarang. Sudah cukup menarik bagi investor untuk masuk ke pasar saham. Sudah cukup menarik. Sudah cukup menarik.